Lagi-lagi minus lagi minus lagi Coba kamu cek di channel ini Udah ada berapa saham yang saya share dalam keadaan minus sampai 2 digit Ya kali ini saya akan ngebahas saham Teens yang sudah minus 15% Namun saya agak sedikit happy karena saya yakin saya punya banyak teman salah satunya ini Ya dia ada request dari kak Ini siapa kak? Raiden Croft 5714 bahas Teens juga turun nih Haduh 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 mau di cut loss Cut loss bukanlah jalan saya Jadi satu-satunya pilihan kalau nggak cut loss ya Averaging down Nah sahamnya lagi turun barah kayak gini Averaging downnya dimana ya? Nah teman-teman jadi ini Teensnya Sebelumnya saya mau kasih tau dulu ya kepada teman-teman ya Saya juga nggak tau kenapa ya saya bisa membeli saham Teens ini teman-teman Saham Teens ini saya heran kenapa bisa masuk ke screener saya Kalau teman-teman misalnya lihat di keystarchnya Saya ini ada bikin screener yang seharusnya saham Teens ini nggak masuk ke screener saya Karena current pay ratio nya ini minus Ini berarti perusahaannya sedang mengalami kerugian Ya saya ada bikin screener dimana saham-saham yang mencatatkan kerugian Biasanya tidak bisa masuk ke dalam screener saya Saya memilih saham-saham yang mencatatkan laba ataupun keuntungan Nah ini udah jelas-jelas minus 34 miliar Tambah minus 104 miliar lagi Kok bisa saya beli saham ini? Ini kan namanya menangkap pisau yang jatuh dari ketinggian Yang sangat tinggi banget ya Berharap mau stop ya nggak bisa ya kayak gitu ya Nah kalau revenue nya juga turun ya teman-teman ya Dari 2 ribuan jadi sekarang 1.800an Jika dibanding dengan tahun 2022-2021 ini sudah rutin mengalami penurunan Bukan mengalami kenaikan ya teman-teman ya Dari dividen memang ya nggak buruk-buruk amat 6,77% ya yieldnya ya Nah jadi kalau misalnya ditanya ya Apakah ada para analisis menyuruh baik dan jawabannya adalah Wah semua pada kabur Saya jadi mempunyai kesimpulan teman-teman Jadi setiap kali saham yang saya beli ya Mending teman-teman langsung jual Kok bisa kayak gitu? Habis beli dia langsung tumbang Oke tetap semangat kita lanjut lagi ya teman-teman ya Bagaimana kalau di seasonality nya Apakah ada bulan-bulan tertentu yang mencatatkan plus? Nah sepertinya di November ini jarang banget ya teman-teman ya Dan dia kerap bercampur aduk ya Harapannya Desember dia plus dong kayak gini 40% siapa tau siapa tau kan kita padacuan ya Oke langsung kita masuk ke bagian chatbitnya Kita lihatin dia mau kemana sih Apa yang akan saya lakukan Jujurly saya juga pusing ya teman-teman ya Mari kita zoom lebih dekat dulu ya teman-teman ya Di sini ya teman-teman bisa lihat bersama Nah ini kalau kita lihat memang secara garis besar ya Ini saham TINC ini sedang mengalami penurunan ya Teman-teman bisa lihat ya Dari puncak tertinggi di sini ya Sampai di sini ya Tonton lihat ya Konsisten mengalami penurunan Lalu kenapa saya beli Saya juga tidak tahu teman-teman Mungkin waktu itu mata saya kelilipan debu dan sebagainya Nggak terlihat dengan seksama Sehingga kayak gini Atau saya merasa saya sudah menjadi superhero Yang bisa menyelamatkan seseorang yang jatuh dari ketinggian Termasuk saham Akibatnya Sama-sama jatuh teman-teman Nah di sini teman-teman bisa lihat bersama Rupanya TINC ya teman-teman ya Sebenarnya PGO ini sebenarnya ya Ini merupakan PGO yang akan mengatakan TINC ini akan naik Tapi rupanya update market pada hari Kamis 30 November ini Berkata lain teman-teman Rupanya juga TINC sudah sering memberi penipuan-penipuan ya Diberkata kok-kok TINC ini kok sering ya Membuat parah kita pembelinya ini mengalami kerugian Ini saya kasih lihat beberapa contoh ya teman-teman ya Biasanya nih kan teman-teman Kalau kita melihat suatu candle hijau yang teng-teng Yang naik tinggi ini ya Marubozu Murubozu sebutannya ya Itu kan biasanya kita punya optimis Ya optimis bahwa saham ini akan mengalami penurunan Namun tidak terjadi pada TINC teman-teman Tidak terjadi Ini saya sudah kuningkan teman-teman Sudah berapa kali banyak yang kejebak ya Ini ya Marubozu tinggi kuat banget ya teman-teman ya Volumenya juga lumayan jika dibandingkan dengan sebelumnya ya Hari sebelumnya Ini membuat orang optimis Wah saham TINC inikah waktunya pembalikan Rupanya besoknya dibanting turun teman-teman Ya lanjut lagi seperti disini Ini sudah hitung ya yang pertama ya Ini mulai lagi nih Gede banget Panjang banget candle hijaunya Teng-teng lagi ya teman-teman ya Besoknya lagi dibanting lagi teman-teman Apa gak nyesek dua kali ya Dua kali gak kena tipu nih Dua kali udah kena tipu nih Masih lanjut lagi teman-teman Lihat nih disini hijau ya Hanya dua hari lagi dibanting lagi turun teman-teman Hitung-hitung udah tiga kali ya Dia nyakitin kita ya teman-teman ya Tapi kok masih sering ya Ini udah yang keempat kali Lihat nih ya Teng-teng hijau-hijau-hijau kayak gini lagi Lagi-lagi dibanting ya teman-teman Orang sudah optimis Wah ini kasannya naik Saatnya borok Rupanya masih dibanting Udah berapa kali teman-teman Saya udah gak mau hitung lagi Udah banyak kali Dia ngecewain ya teman-teman ya Ini juga ya Ini mengalami ketanyaan Walaupun ini gak full ya Gak full tank-teng hijau kayak gini Dia juga dilempar turun Ini juga Dan terakhir disini Sebetulnya saya ingin mengatakan Bahwa apakah mungkin Tins merupakan saatnya Balik ya Balik menjadi uptrend Karena melihat candle panjang seperti ini Namun masih memiliki keraguan Mengingat Tins sudah beberapa kali mengecewakan kita Seperti ini ya teman-teman Nah dan rupanya benar teman-teman Dia minus lebih dalam lagi Jadi bagi yang belum punya Saya harapkan teman-teman Stay away Ya agak menjauh dulu dari saham Tins ini Bagi yang tahu kenapa dia dilempar habis-habisan Mungkin ada informasi dari orang dalam Ya bisa sharing di komentar ya teman-teman ya Dan teman-teman wajib tahu bahwa Ketika PGO ini dibikin Ya ini distribusi gede-gedean Teman-teman lihat volumenya lebih tinggi dari biasanya Ini berarti orang pada buang-buang ini Habis-habisan teman-teman Ya volumenya biasanya segini saja ya Sekarang tiba-tiba kayak gini Lantas bagaimana kalau sudah kejepit Minus 15% kayak tadi ya Yang bisa saya lakukan ya Karena saya bukan termasuk paham Yang akan cut loss ya Mau tak mau saya harus averaging down Seperti yang teman-teman saya sudah kasih tahu Kalau sudah beli saham Itu cuma ada 2 potensi Kalau nggak cuan yang loss Ya kalau cuan kagak masalah Ya karena yang namanya cuan bebas saja Yang loss Nah yang kalau yang loss Garu punya 2 pilihan lagi Kalau nggak cut loss ya averaging down ya Di sini metodenya akan kita coba averaging down Di harga berapa? Karena penurunannya yang sangat mendarah kayak gini Dan dibarengi dengan volume yang sangat tinggi ya Teman-teman bisa lihat sendiri Nggak ada volume setinggi ini ya Selama ini ya Berapa belakang ini? Tuh lihat ya Saya nggak bohong atau saya nggak lebay Karena memang anjang banget Volumenya merah lagi Kita lihat ya Oleh karena itu ya Saya pakai bantuan chart weekly Karena di jarak-jarak terdekat dia Udah nggak ada support lagi Udah nggak ada support lagi Jadi teman-teman lihat ya Udah nggak ada support lagi Jadi saya udah kasih ini biru ini Ini tanda alert saya Mau averaging down di 380 ini ya teman-teman ya Di sini nih titik terendah ketika corona-corona itu teman-teman Apakah dia akan melanjutkan penurunan sampai di sini? Siapa yang tahu ya Karena minusnya masih sangat dalam Disertai volume Jadi kita bisa antisipasi lebih jauh ya teman-teman Jangan minus 1%-2% dari sekarang Langsung averaging down Nah itu namanya kalau sudah sultan boleh Tapi kalau yang kaya saya Mending kita cari harga titik yang lebih rendah lagi Ya mungkin di sekitaran 380 akan saya perhatikan Namun-namun ya teman-teman ya Jika dia mungkin sudah di kisaran range Tadi saya udah sempat lihat ya Saya nggak scroll ke sini agak jauh Ya mungkin di sekitaran sini Yaitu di harga kurang lebih 500 ya teman-teman ya 500 di sini Di sini juga ada supportnya ya di sini teman-teman ya Itu juga sudah boleh mulai di lirik ya teman-teman ya Jadi ada dua angka yaitu di harga kisaran 500 Ataupun di 380 Di mana harga terendah ketika corona Atau di harga 500 ini teman-teman ya Itu akanlah dua titik yang akan saya pertimbangkan Untuk averaging down teman-teman ya Untuk averaging down Tapi ingat teman-teman ketika dia seperti ini ya teman-teman ya Saya ulangi lagi teman-teman ya Jangan sampai ke pancing ya Jangan sampai ke pancing ya Nanti kita malahan kejepit Nggak ada kejepit nikmat di sini ya Ini namanya kejepit sakit ya Ketika dia melakukan suatu bulis seperti ini ya Pastikan esoknya dia nggak terjun kayak gini ya Jadi kalau udah di angka 500 Mungkin ada kisaran 500 Atau 380 Kita pastikan beberapa candle dulu Lebih baik telat daripada salah masuk Kalau salah masuk Lu mau tanggung jawab kagak Ya teman-teman Jadi itulah hasil analisa sederhana Singkat padat jelas yang saya lakukan terhadap sum tits Saya ada posisinya sudah minus 15% Dan saya akan pertimbangkan untuk averaging down Mungkin kita lihat dulu di harga kisaran 500 Ataupun di harga kisaran 380 Dua titik yang dipertimbangkan Karena ada support di sebelum-sebelumnya Tapi ingat ketika sudah mencapai titik itu Jangan merem langsung beli Lihat dulu ada pembalikannya atau enggak Jangan sampai kejebak Seperti yang baru kita bahas Keluar tank-tank hijau kayak gitu Kita langsung beli Rupanya besok langsung dibanding lebih dalam lagi Ya seperti itu Karena sudah punya pengalaman Sudah pernah merasakan Sehingga kita harus lebih wasta padah Lebih aware lagi Harapannya kita mendapatkan harga yang lebih rendah Lebih baik Bukankah beli saham yang lebih murah Itu lebih bagus ketimbang kita nyangkut di pucuk Nah teman saya harap video ini bermanfaat Bagi teman-teman dan bagi kakak yang request tadi Oh ya bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan Seputar tips Ataupun punya informasi rahasia lainnya Boleh sharing di komentar Sepanjang mungkin ya teman-teman ya Dan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan Request cari jodoh kok bisa jadi cari jodoh Mereka juga boleh tulis sepanjang mungkin di komentar Nah bagi teman-teman jangan lupa nonton video seru lainnya Seperti PGO yang satu ini Ya tonton sekarang Dan apabila penasaran dengan sepak perjang saya berikutnya Jangan lupa subscribe saya disini Akhir kata saya ucapkan banyak Terima kasih teman-teman sampai jumpa di PGO-PGO berikutnya Like, share, komen, like, share, komen Sampai jumpa di PGO-PGO berikutnya